Hingga aku lelah dan terlupa Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar lagu ini Ini adalah lagu yang sudah ada sejak tahun 2009 Dan lagu ini diciptakan sendiri oleh teman atau sahabat saya Yang bernama Rain Nah, sekarang yang mau dibahas bukan tentang lagu ini Tapi tentang cara bagaimana seorang pencipta lagu itu menciptakan sebuah lagu Oke, langsung saja persilakan Rain Oke Jadi hari ini kita bahas tentang cara membuat lagu ya Iya, benar Kalau sebenarnya buat lagu itu bisa banyak caranya Misalnya ya, bisa orang menulis lirik Dari lirik itu, kata-kata itu dikasih nadanya Lirik dikasih nadanya Iya, bisa begitu Bisa juga dia menulis Ada nadanya dulu Baru dikasih lirik Biasanya kayak gitu Cuman, dari mana nada itu berasal? Pertanyaannya di situ Iya, benar Nada asalnya itu dari mana? Betul Jadi nada itu dari mana sih? Banyak yang bertanya begitu ya Kalau saya pribadi, cara saya menemukan nada itu Saya menggunakan hayalan, imajinasi Hayalan, imajinasi Ya, imajinasi kita membayangkan sebuah kejadian Dikonvertkan ke suara Misalnya, misalnya nih Kita membayangkan suatu kejadian Misalnya kita jalan, kondisi kita itu sedih Ada angin sepoi-sepoi yang kena ke wajah kita Baju kita kena sedikit Oke, otomatis ada kata sejuk Iya Itu sih Bukan sejuk yang kita bahas di sini Oke, itu cuma terjakat kebakan Oke, jadi Sepoi-sepoinya itu, perasaannya itu Kalau kena angin itu Suara apa? Suara yang seperti apa sih Yang bisa menggambarkan kondisi seperti itu Jadi kalau saya ya Karena mungkin saya ada basic music Mungkin ada kemampuan khusus ke situ Jadi saya bisa membayangkan Kalau kondisi kita jalan Kena angin sepoi-sepoi itu Suara yang pas untuk menggambarkan kondisi itu Seperti apa? Nadanya seperti apa? Jadi saya bisa Bisa mengungkapkan lewat suara itu tadi Nah, itu cara saya Oke, jadi gini Ada nggak contohnya Lagu yang pernah kamu ciptakan itu dari Perasaan Semasa pacaran atau apa gitu? Ya, pastinya sih ada Lagu yang tadi tuh Yang gak aku terlupa itu memang Itu salah satu contohnya Itu salah satunya Pengalaman pribadi sih Waktu itu kan masih SMA tuh Oh, masih sekolah Iya, masih sekolah Waktu itu kan Tau lah ya Kalau kita pacaran waktu jaman-jaman itu Ya, cinta pertama Oke, kisah kasih di masa sekolah Jadi, perasaannya itu Nah, itu saya memanfaatkannya dengan mencurahkan perasaan saya itu ke nada-nada itu Bersama dengan liriknya yang saya sesuaikan aja Saya sesuaikan dengan kondisi saya waktu itu Jadi sekarang kalau sudah melewati masa-masa ABG Untuk cara pembuatan lagunya masih sama? Atau ada versi lain, cara lain? Caranya seperti apa contohnya? Sebenarnya sih cara saya dari SMA sampai sekarang ya sama Saya banyak cara membuat lagu Gak hanya seperti yang tadi saya jelaskan itu Saya bisa memfantasikan, menghayal suatu kejadian yang memang belum saya pernah alami sebenarnya Oh, bisa juga? Bisa juga Ya, contohnya ini Yang terakhir ini ya Waktu itu saya ingat masih Lagi pakai motor waktu itu Hujan, krimis Saya lewat jembatan Jangan habis bensin Kalau yang itu nanti bukan jadinya lagu Kesel kan keluar duit Iya, benar Gak jadi lagu itu Jadi perasaan apa ini? Oke, ayo Jadi Hujan, pakai motor Iya, hujan, pakai motor Saya jalan Lewat jembatan itu ya Kemudian Di bawah jembatan itu kan ada parit itu tuh Parit yang agak besar sih ya Hampir mirip sungai Jadi saya melihat Gerimis hujan itu Jatuh ke atas Ke permukaan air itu ya Tek, tek, tek gitu Dalam bayangan saya itu ada sebuah perahu Jalan Kena air itu Langsung muncul Kondisi seperti itu Enaknya nadanya seperti apa gitu Membayangkan ada perahu di saat Lagi hujan Iya Terus aku pakai motor gitu Kira-kira lagunya seperti apa ya Nah, bisa minta Bocorannya sedikit Mungkin lagunya sudah ada Secara nada Atau file Atau gimana Lagunya udah selesai Musiknya udah selesai Vokal udah take Tinggal video clipnya saja sih Sebenarnya rencana saya mau Rilis ke akun youtube itu Mungkin akhir tahun ini Kalau terkejar Yaitu video clipnya itu ya Boleh? Minta sedikit Bocorannya Mungkin buat teman-teman Dikit aja tapi ya Oke, silahkan Dalam sumpah cinta yang pernah Kita ucapkan Tak akan pernah berpisah Lumuri tinta Peri hati Di perahu kertas Apungkan cintaku Nah Sudah dapat Perahu kertasnya Ternyata benar Jadi itu bagian Depan Itu bagian refnya Bagian ref Enak sekali Mantap sekali Ya, semoga Teman-teman suka lagunya itu Nanti ke depan Semoga rilis ya Tahun ini Oke, nantikan lagunya Nah, untuk Selain itu Kita pengen tahu nih Profit dari Pembuatan lagu itu apa? Profitnya Kalau Untuk buat lagu ini Profitnya gimana ya? Yang paling utama sih Kepuasan batin Oh, jadi kepuasan diri? Kepuasan diri Yang pertama Karena Pernah sih ya orang nanya Kamu buat lagu Dapat duit nggak sih? Hmm, jadi intinya Memang sudah ada Basic atau Jiwa berkarya Iya, karena Bisa dapat uang Atau nggak Nggak dapat uang Karena itu Hal yang saya suka Gitu loh Jadi Tanpa alasan Saya tetap akan Buat terus Jadi ada yang suka Ya syukur Makin seneng gitu kan Tapi kalau ada yang Nggak suka Ya udah Nggak apa-apa Saya kepuasan pribadi Yang paling utama Pertama itu Ya pertama itu Kita dapat menghibur diri Yang kedua Ya mungkin Kalau memang Ada yang suka Ya itu Prestasi kita Toh dengan Saya membuat lagu Saya udah puas Gitu Karyanya ini udah jadi Jadikan koleksi pribadi Bisa berbagi ke Sahabat Ke teman Orang suka Ya seneng Baiklah Demikian Cara pembuatan lagu Ala Rain Kita tunggu Kita nantikan saja Lagu dari Rain Di Youtube channel Rain Silahkan subscribe Silahkan simak video Yang ada di konten Youtube Rain Bye bye Dalam sumpah cinta Yang mena Kita ucapkan